Halo, kembali lagi bersama Bungkam dalam berita sepak bola Indonesia terkini. Bomber tim nasional U19 Indonesia Muhammad Rafli Mursalim berkisah soal karir sepak bolanya saat mengenyam pendidikan di pondok pesantren Al-Asariah, Banten, hingga menjadi salah seorang penggawa Garuda Nusantara. Kecintaannya terhadap sepak bola memang sudah terpukuk sejak kecil. Ilmu sepak bola adalah sepak bola. Pada tahun 2016 lalu, ia memutuskan untuk bersekolah di pondok pesantren. Meski berstatus sebagai santri, minatnya dalam bermain bola tak pernah kudar. Dengan fasilitas ala kadarnya, ia tetap rajin berlatih. Saya dulu bermain dari SSB Vila 2000 dan ketika SMA masuk pondok di Al-Asariah, Banten. Di pondok, lapangan latihan kami kecil, berlantai tanah, pakai lapangan bulu tangkis, dan biasa main yaker enggak pernah pakai sepatu. Ucap Rafli di Gor Pajajaran, Bandung pada hari Senin 23 Oktober 2017 malam. Hidupnya mulai berubah setelah ia turut serta dalam Liga Santri Nusantara LSN 2016. Meski tak membawa timnya juara, Rafli tantul gemilang dengan meraih gelar pencetak gol terbanyak. Aksinya itu ternyata terpantau radar pelatih Indra Shafri yang saat itu tengah rajin berusukan mencari amunisi untuk timnas U-19 Indonesia. Saya aktif 5 bulan langsung dipanggil timnas. Seleksi sama coach Indra Shafri. Alhamdulillah saya bisa seperti ini. Ini rezeki dari Allah dan doa orang tua saya, katanya. Rafli mengakui bahwa kehadiran Liga Santri mengubah nasibnya. Sebab itu, dalam gelar LSN 2017, ia berharap banyak para santri yang bisa mengikuti jejaknya. Harapan saya buat Liga Santri bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, bisa melahirkan banyak pemain potensial dan semoga mereka bisa jadi pemain hebat, ujar Rafli. Ia berpendapat, kalangan sarungan juga punya chance besar untuk melahirkan bibit muda pesepak bola nasional. Meski begitu, ia berpesan agar para santri tak cepat berpuas diri dan selalu tekun berlatih tanpa harus terkendala fasilitas. Saya senang banyak yang berpartisipasi. Pesan tren se-Indonesia ikut dan saya berharap semoga mereka benar-benar antusias dengan kompetisi ini dan semoga bisa memberikan yang terbaik, katanya. Motivasinya terus berlatih, walaupun gagal, berlatih terus. Jangan pernah menyerah, kalau menyerah akan mematikan semuanya. Terus berlatih dan kejar cita-cita. Ujar Rafli Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa pantengin terus channel kita untuk berita-berita bola Indonesia, timnas Indonesia terbaru. Akhir kata, Garuda juara. Terima kasih telah menonton!